Pada saat musim peciklik ditimpa Madinah, orang lagi kehabisan makanan, orang-orang munafik dan Yahudi, semua berlumbah-lumbah untuk menaikkan harga barang. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattah, Uthman bin Affan, membawa, mengutus seribu kafilah. Satu kafilah terdiri dari tiga unta ke negeri Syam, belanja. Belanja sebanyak mungkin kebutuhan apapun, kemudian dibawa ke kota Madinah. Begitu akan tiba di Madinah, kafilah-kafilah dagang ini dilihat oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Lalu mereka berkata kepada gulam pembawa kafilah tersebut, punya siapa ini? Kata mereka, Uthman bin Affan. Kalau mereka mengatakan, coba panggil Uthman, kami ingin negosiasi dalam produk ini. Dia mau beli semua ini. Orang-orang Yahudi dan munafik ingin membeli semua produk tersebut untuk dijual lebih mahal lagi. Lalu Uthman pun datang berkata, ada apa dengan kalian? Kata mereka, wahai Uthman, kau ingin jual berapa barang-barangmu ini? Kata Uthman, berapa penawaran kalian? Lalu mereka berkata, satu orang mengatakan, saya siap menambah setiap produk, wahai Uthman, satu produk dinaikkan double harganya. Jadi kalau satu dirham jadi dua dirham, lima dirham jadi sepuluh dirham. Semua produk ini saya beli, seribu kafilah. Ini luar biasa, miliaran, mau dibeli pada satu itu cash, double keuntungannya. Modal semil jadi dua miliar. Kata Uthman, saya ingin lebih. Satu orang Yahudi mengatakan, Uthman, saya akan tambah setiap produk dua kali lipat. Maksudnya double, 200 km. Kalau satu dirham jadi tiga dirham, lima dirham jadi lima belas dirham. Uthman mengatakan, saya ingin lebih. Kata satu orang lagi, saya akan tambah tiga kali lipat. Saya ingin lebih, kata Uthman. Sampai terakhir seorang pedagang besar Yahudi berkata, saya akan tambah, hai Uthman. Hai Uthman, setiap barang kamu ini, tujuh kali lipat, mohon maaf, lima kali lipat. Jadi kalau lima dirham, dua puluh lima dirham saya beli. Maka Uthman mengatakan, saya ingin lebih. Orang Yahudi itu yang paling kaya berkata, wahai Uthman, apakah kau sudah gila? Siapa yang mau beli dari kamu lebih daripada itu? Sebanyak ini barangnya, semua saya bayar. Kata Uthman, apakah kalian mau lihat siapa yang bisa beli lebih daripada kalian? Perhatikan, dia mengatakan. Disuruh seluruh pegawainya Uthman yang cukup banyak itu, panggil, iklankan di kota Madinah ini, di masjid Nabi, panggil semua umat Islam, semua umat Islam panggil, suruh kumpul di sini. Dipanggil, diiklankan Uthman bin Affan, memanggil kalian semua, disuruh kumpul di pinggir atau di pintu gerbang kota Madinah. Ngumpul semua masyarakat Madinah pada satu dari orang muslimin, lalu kata Uthman, saksikanlah, semua seribu kafilah ini, saya bagikan karena Allah untuk kalian. Ambil, silahkan. Ambil semua tanpa bayar. Orang Islam pun mengambil semua, sahabat mengambil kebutuhan mereka, dalam kisah ini sampai dikatakan, rumah mereka terpenuhi kebutuhan sampai satu bulan. Nggak ada lagi yang butuh, gitu kan. Habis. Orang-orang Yahudi dan orang munafik yang pedagang-pedagang ini melihat, mereka bisa untung sekian miliar, itu bisa hilang, dan Uthman cuma bagi cuma-cuma, mereka melonggung melihat apa yang membuat Uthman bisa buat ini. Lalu Uthman balik ke arah mereka sambil berkata, maukah kalian tahu siapa yang membeli dari saya lebih daripada lima kali lipat? Orang-orang Yahudi penasaran, iya Uthman, siapa? Maka dia mengatakan, Allah, Allah membeli dari orang-orang yang beriman sepuluh kali lipat, bahkan tujuh ratus kali lipat. Sebagaimana Nabi Khan di Muhammad SAW telah bersabda, kalau setiap amal soleh itu akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sampai tujuh ratus kali lipat.